Dan saya baru menemukan aset-aset di Boyolali yang diduga terkait dengan atas. Ya kebetulan saya punya teman-teman yang punya informasi itu dan kemudian memang saya memfokuskan di jahat Sabri itu. Kemudian ini kan ada beberapa orang yang berasal dari Solo Raya. Dan saya memfokuskan salah satu orangnya itu pernah menjabat di Boyolali dan Solo. Dan saya baru menemukan aset-aset di Boyolali yang diduga terkait dengan atas. Ini ya itu tadi caranya uangnya dibawa tunai dengan oper dibawa ke Solo dan di depan orang dan di atas-atakan orang itu. Dan sudah saya serahkan ke penyidik kejaksaan akum tadi pagi dan mudah-mudahan nanti segera ada tindak lanjut disita dan juga mungkin dikenakan pasal penyidikan uang. Ya sebagian lahan kosong ada ruko dan ada garasi bis dan bisnya juga. Bisnya sekitar 20-an. Jadi uangnya kalau saya total dari aset itu kira-kira 50-an miliar. Minimal ya bisa lebih karena saya buat rata-rata harga rendah. Terima kasih telah menonton.